Assalamualaikum Wr Wb ketemu lagi disini sama gua Babang Kojai di channel youtube Kojai Gerets Oke kali ini gua bakal kasih kalian sebuah penjelasan dari satu unit motor yang bener-bener wow, kenapa wow? karena kita mengadopsi dari konsep BMW KV Racer R75 wah gila itu tanknya gede banget, tapi basicnya Yamaha Scorpio, coba kalian bayangin udah mantep banget konsepnya, tapi pake Yamaha Scorpio ya, ntar jadinya motornya kecil bang, ntar jadinya motornya gak menarik bang kata siapa? ini, dibuktikan oleh tim Kojai Gerets, kita buat KV Racer, konsep BMW dengan mesin satu silinder 225 cc, dan inilah hasilnya, lanjut kita bakal jelaskan detail dari KV Racer BMW versi Yamaha Scorpio nah, kali ini kita mau bahas motor yang memang menjadi pikiran orang-orang tuh ah gak mungkin lah bang, kalau kita bikin motor konsep BMW, tapi motornya Scorpio kan mesinnya kecil, BMW gede banget nah, ini kita wujudkan dalam bentuk nyata bro, nyata N-Y-A-T-A nyata, real dan ini dia, gue bahas dari bagian tanky pastinya ya tanky motor ini bener-bener handmade custom handmade dari tangan manusia yang penuh dengan kesenian juga kerja keras hasilnya tankynya gede banget ini bener-bener gede mesinnya kebanting dong bang lihat aja sendiri, kebanting gak? enggak dong Kojai Gerets, ya gak? lalu juga bagian frame wow, framenya itu dia ngegantung hanya single seater dan gak kelihatan kabel-kabel dan juga bener-bener hanya menyisakan joknya aja hmm, ini dikerjainnya gimana bang? ini dari main frame-nya juga udah dirubah ya, sampai ke subframe-nya juga handmade pastinya ini udah dipotong-potong dicacak-cacak pokoknya udah direbus, digoreng jadilah kayak gini framenya lalu juga untuk bagian joknya ini single seater ya ini dibuat joknya itu pakai kulit sintetis dengan bahan dasar plat yang kita bentuk sedemikian rupa yang sehingga menghasilkan wuh, mirip dong ya gak? sama BMW asik lalu juga untuk bagian shock breaker depan shock breaker depan dari motor ini kita menggunakan shock breaker upset down berwarna gold kenapa pakai warna gold? biar dapat banget menterengnya pengen sih kasih hitam tapi ntar kesannya kurang mentereng gitu selera ya lalu juga untuk headlamp ini menggunakan headlamp daymaker 7 inci dengan batoknya lalu untuk untuk sennya kita menggunakan sen LED dengan karakter ACP yang kecil-kecil gitu bro di bagian depan speedometer kita menggunakan speedometer digital dengan indikator yang sangat lengkap di dalamnya ada mulai dari indikator bensin indikator kilometer indikator kecepatan lalu ada indikator aki wah pokoknya lengkap deh ibarat kata itu dalam satu speedometer udah kayak pasar rame kalau lamunya nyalain semua kurang lebihnya seperti itu lalu untuk bracket-bracket itu custom handmade semua bener-bener ini kita banyak di custom handmade-nya walaupun terlihat simple bro tapi ini sulit beneran SU-SU-L-I-L-I-T sulit ngerjainnya kalau lu perhatiin gua harus nyimpen aki dimana kalau lu perhatiin ini kabel-kabel sensor-sensor CDI keyproc gua harus taruh dimana dan akhirnya tim Koja Gerets bergerak bersama memikirkan peletakan kelistirkan ada di bawah tanki sulap gak tuh makanya itu wah motor kayak kelihatan simple banget bang custom gini simple bang paling cuman 5 juta aduh ilah beli Mio bro tahun 2004 deh sekalian ini custom mikir tenaga trial error gagal coba lagi beli bahan lagi bayar orang lagi emang gua bayar jin roro jonggrang enggak bro bikin motor kayak gini itu minimal budget tuh kalau kalian pengen tau budgetnya itu gua kasih bocoran tuh denger gak tuh denger gak segitu denger gak segitu budgetnya itu jadi kalian gak gak sembarang-sembarang kayak wah motornya simple bang paling 5 juta asli sakit hati aku karena ini bikinnya bener-bener butuh percobaan semakin simple konsep yang kelihatan dari rangkanya makanya itu semakin sulit bro presisinya ya kan keseimbangannya dan lain sebagainya dan gua kasih bocoran dibawah tank itu lengkap ada semua sampai motor ini tuh starter kalau kebanyakan orang bule bikin motor itu dia kan rangkanya polos-polos gitu kan gak ada body-body itu mereka gak pake aki bro jadi di ankle gini jeger kickstarter kita enggak kita orang Indonesia itu rata-rata orangnya pemales disuruh starter aja kadang kalau bisa pake remote bayangin ini minta di ankle gak jadi custom bro orang Indonesia makanya kita kasih starter tuh tetep normal di tangan jadi kalian gak perlu lagi engkol-engkol kayak gitu nah itulah kelebihan dari custom di Kojai Gerets selalu untuk bagian swing arm dari motor ini kita menggunakan arm tipe kumis IOI ini custom ya ini gede armnya supaya mendompleng dari bagian mesin dan juga bagian tanki yang besar shock breaker belakangnya menggunakan aftermarket 340mm dan juga untuk bagian velg dari motor ini kita cari yang memang palangnya mirip-mirip sama konsep yang diberikan oleh customer maka jatuh pada aftermarket tipe palang Kawasaki Ninja ya ini aftermarketnya dan untuk bannya kita menggunakan bansualau S212 ini supaya supaya katan gede ukurannya sendiri pake 450 ring 17 makanya gede banget bang kenapa gak pake Sinko Sinko yang gede begini belum nemu bro paling larinya kalau Sinko tuh dapetnya tipenya SR777 sedangkan supaya jadi dual purpose akhirnya larinya ke Sualau Wiro ini bro jadi kalian jangan remehin Sualau Wiro bro kalau Sualau Wiro dipergunakan dengan baik dan tepat maka hasilnya akan gagah maksimal dan juga mefah ya gak lalu kalian mau nanya apa lagi bagian dari pengereman depan belakang udah pake disc brake pastinya lalu untuk bagian apa lagi stang stang motor ini menggunakan stang jevit ini 51mm bro ini pake punya moge stangnya gak bisa pake punya bison karena shocknya udah upset down lalu untuk bagian sen depan juga ini kita pakenya yang di bagian bar end lalu untuk bagian spion kita menggunakan spion bar end erizoma seperti itu kurang lebihnya lalu juga kalau kalian pengen bertanya bang stop lamp belakangnya kok bisa minimalis gitu bang itu pake apa itu pake LED strip 3 in 1 kalian cari aja tuh di Tokopedia ya nemu gak kalau gak nemu ya coba cari tempat lain karena sejauh ini kita selalu cari-cari barang itu pastinya online up to date jadi gak boleh kita kudet nanti kalau kurang update ketinggalan customer maunya yang mewah-mewah kita kasihnya yang jadul-jadul lagi lampu sebe di belakangan gak mungkin dan buat kalian yang penasaran posisi ridingnya wah seperti apa tanya dulu dong itu skid plate buatnya gimana handmade skid plate cover-cover handmade dan juga kenal pot dari motor ini juga kita custom handmade by Kojai Gerrits hand gripnya pake Beatwell Inc lanjut aja kita liat posisi riding dari motor istimewa ini vroom fly me to the moon let me play among the stars let me see what spring is like on Jupiter in other words hold my hand in other words baby kiss me fill my heart heart with song and let me sing forevermore you are all I long for all I worth and the door in other words please be true in other words I love you I love you asik banget kan posisi ridingnya berasa banget kayak lagi di Eropa ya kan karena apa emang konsep-konsep kayak gini yang suka tuh orang-orang Germani bro orang-orang Germani keturunan-keturunan dari bangsa Jerman Barat Jerman Timur Blok A Blok B pokoknya begitu dah orang Eropa bagian sono dah ya orang-orang Berlin kalau tau Berlin tuh orang-orang Ono dah pokoknya nah itu dia tuh sukanya konsep-konsepnya yang simple-simple gini jadi BMW mesinnya gede di custom-in dengan simple di negara kita kagak mesinnya kecil di gede-gedein nah itulah Indonesia tapi dari pemikiran yang seperti itu maka negara kita menjadi negara yang besar pokoknya kita doa sama-sama supaya motor custom di Indonesia ini bisa dilirik oleh mancanegara dan kita bisa ekspor sebanyak-banyaknya motor ada logonya bendera merah putih di setiap brandnya siapapun nanti yang bakal menjadi brand custom di Indonesia dan itu menjadi go internasional Bambang Kojai bakal support full ya kan apalagi kalau dikasih kerjaan dan dijadikan vendor juga siap dan buat kalian yang pengen pesen motor seperti ini kalian gak usah ragu-ragu lagi langsung aja hubungi admin Kojai ada di whatsappnya tuh dia di deskripsi video ini lalu juga untuk lihat motor-motor yang lain bang gak harapannya ada apa aja itu ada di instagramnya at kojai garage ayolah dipolo ya supaya followernya tuh bisa sampai 1 juta gitu ntar bisa promote fight gitu jadi mahal motornya juga gitu ayolah ini masih murah soalnya custom di Kojai kalau follower 1 juta ntar jadi mahal gitu jadi gak follow ya lalu juga kalau kalian pengen lihat video-video review motor lainnya lihat aja langsung di profilnya channel youtube Kojai Garage jangan di subscribe tapi tonton iklannya sampai habis dan kalau pengen datang langsung ada di google maps itu Kojai House dan garage Kojai House dan garage di jalan area putra nomor 46 Ciputat Tangerang Selatan itu deket sama Lebak Bulus deket dengan Mall Bintaro Exchange wah ajib gak tuh kalau tau UNPAM ya deket juga sih dari UNPAM ya itu udah kampus paling fonomenal mahasiswa terbanyak dan saya salah satu alumni nya jadi kalau pengen punya bengkel custom maka kuliah di UNPAM aja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati